Intro Selanjutnya KPU Kota Bajerbosin menerima logistik untuk pemilu 2024 sekitar 7.500 bilik suara dan langsung disimpan dalam gudang yang dijamin keamanannya. Dibantu petugas ekspedisi satu persatu logistik pemilihan umum Pemilu tahun 2024 langsung dikeluarkan dari truk kontainer guna dimasukkan ke dalam sebuah gudang yang dipersiapkan pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Bajerbosin di kawasan Jalan Pramuka Tembus Termina 6 Bajerbosin, Senin Sore. Logistik berupa bilik suara dengan total sekitar 7.500 unit tersebut nantinya akan disebar ke berbagai tempat pemungutan suara atau TPS untuk disimpan dan dijamin keamanannya. Menurut Ketua KPU Kota Bajerbosin, Rusnaila, dengan mulai datangnya logistik pemilu 2024, pihaknya langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak mulai Bawaslu sebagai pengawas serta Polresta Bajerbosin sebagai pihak keamanan dan stakeholder lainnya. Untuk keamanan gudang, kami di sini bekerjakan penampilitas keamanan, ya. Dari keamanan itu juga ada panggal, dan juga dari penelitian yang berjaga nanti 24 jam. Ini baru berarti logistik yang baru pertama kotak pula? Bilik. Oh, bilik. Oh, bilik suara. Bilik suara karena satu TPS itu nanti ada 4 bilik. Jumlah TPS kita ada 1.940, jadi 710 tadi dikalikan 4, dengan jumlahnya 7.760 biji suara. Sidi melaporkan untuk Banjar TV.